Halo Bapak-Ibu Guru Kece, ternyata tidak hanya siswa yang dapat belajar dengan lebih baik dengan berkolaborasi dalam kelompok, guru pun dapat mengajar dengan lebih baik dengan berkolaborasi bersama rekan lainnya. Sesuai namanya, team teaching atau mengajar kolaboratif adalah metode mengajar di mana ada lebih dari satu guru yang mengajar sekelompok siswa. Biasanya, kolaborasi dilakukan oleh dua hingga lima guru yang bekerja sama dalam perencanaan, pelaksanaan pembelajaran, sampai pada penilaian hasil belajar siswa. Team teaching dapat diterapkan dalam berbagai situasi. Contoh penerapan team teaching, yaitu guru senior yang berpengalaman dipasangkan dengan guru baru, dengan tujuan agar guru baru dapat belajar dari guru yang lebih senior. Contoh lainnya lagi adalah memasangkan guru reguler dengan guru kebutuhan khusus, jika ada siswa berkebutuhan khusus di dalam kelas. Dalam kurikulum Merdeka, kolaborasi guru dari mata pelajaran yang berbeda juga dibutuhkan dalam pembelajaran berbasis proyek yang lintas disiplin. Selain itu, P5 atau proyek penguatan profil pelajar Pancasila juga dilaksanakan oleh tim fasilitator proyek. Situasi lainnya yaitu diferensiasi pembelajaran, di mana satu guru menangani satu kelompok siswa. Kombinasi ini dapat ditentukan oleh manajemen sekolah ataupun para guru secara mandiri. Lalu, apa manfaat penerapan tim teaching? Baik guru maupun siswa dapat memperoleh manfaatnya. Bagi guru, tim teaching bisa menyediakan ruang untuk saling berbagi ilmu dan pengalaman, serta saling memberikan umpan balik untuk memperbaiki metode mengajarnya masing-masing. Ilmu yang didapat termasuk pemalaman materi, strategi manajemen kelas, dan penerapan kurikulum. Bagi siswa, lebih banyak guru di kelas artinya lebih banyak perhatian yang didapatkan. Dengan adanya dua guru atau lebih di kelas, jadi lebih ada kapasitas untuk mengidentifikasi kebutuhan belajar siswa. Riset mengindikasikan kalau performa siswa meningkat dalam hal akademik, strategi belajar, dan sosio-emosional dengan adanya tim teaching. Selain itu, beban kerja guru menjadi lebih ringan karena waktu mengajar atau penilaian yang harus dilakukan berkurang. Namun, di lain pihak, guru juga perlu berdiskusi dengan rekannya secara rutin dan merubah rencana atau aktivitas setelah adanya masukan dari rekan kolaborator. Jadi, tim teaching tidak selalu berarti lebih hemat waktu. Bagaimana dengan proses tim teaching? Di awal, semua guru perlu menentukan jadwal diskusi rutin. Di pertemuan pertama, setiap guru yang terlibat dalam tim teaching harus setuju dengan tujuan pembelajaran yang sama. Kegiatan yang dilakukan bisa termasuk bersama merancang RPP, modul ajar, atau modul proyek P5. Pastikan alokasi waktu yang cukup untuk tahap perencanaan ini. Selanjutnya, gunakan jadwal diskusi rutin untuk membuat rencana, mengimplementasikan, dan mengevaluasi proses dan praktik pembelajaran. Seringkali, kolaborasi guru menghasilkan ide baru yang menarik, tetapi membutuhkan perangkat ajar dan fasilitas yang berbeda dari biasanya. Oleh karena itu, guru perlu memastikan semua kebutuhan ini tercukupi. Selain itu, tanggung jawab tidak hanya dilimpahkan ke seorang guru. Tiap guru memiliki peran dan tanggung jawabnya masing-masing, yang dibagi sesuai dengan kapasitas dan keahlian yang dimiliki oleh guru. Sebelum kelas dimulai, pastikan setiap guru paham perannya masing-masing. Setelah kelas selesai, lakukan refleksi untuk menentukan apa yang sudah berjalan dengan baik dan apa yang perlu diperbaiki untuk kelas berikutnya. Selanjutnya, apa saja ya tipe-tipe tim teaching yang bisa diterapkan di kelas? Nah, ada beberapa tipe tim teaching yang bisa bapak ibu guru coba. Yang pertama, one teach, one observe, atau seorang mengajar, seorang mengamati. Tipe ini dilaksanakan dengan cara salah satu guru menyampaikan materi di depan kelas, sedangkan guru lainnya berkeliling untuk mengawasi perilaku dan perkembangan siswa. Kedua, one teach, one assist, atau seorang mengajar, seorang mendukung. Pada tipe ini, salah satu guru menyampaikan materi pelajaran, sedangkan guru lainnya menuliskan poin-poin penting di papan tulis. Atau guru lainnya bisa memberikan dukungan pada siswa yang butuh bantuan atau menertibkan kelas. Ketiga, tipe parallel instruction atau instruksi paralel. Dalam pelaksanaannya, guru akan membagi siswa menjadi dua kelompok atau lebih, tergantung jumlah guru dalam tim. Kemudian, masing-masing guru bertanggung jawab untuk mengajari kelompoknya. Cara ini cocok untuk diterapkan di kelas yang jumlah siswanya banyak, atau jika tugas yang dikerjakan siswa cukup kompleks. Contoh penerapannya yaitu guru IPA dan guru Bahasa Indonesia mengajarkan penulisan laporan eksperimen di kelompok masing-masing. Setelah kira-kira 15 menit, kelompok siswa berganti mendengarkan penjelasan guru lainnya. Tipe keempat adalah kelas terdiferensiasi. Pada tipe ini, guru membagi siswa menjadi dua kelompok berdasarkan capaian kompetensinya. Salah satu guru melakukan pengajaran remedial terhadap kelompok siswa yang belum memenuhi ketercapaian tujuan pembelajaran. Sedangkan guru lainnya melakukan pengayaan kepada mereka yang telah mencapai atau melampaui ketercapaian tujuan pembelajaran. Tipe kelima adalah station teaching atau pos mengajar. Pada tipe ini, kelas dibagi jadi empat kelompok. Setiap siswa berkeliling ke setiap pos dengan urutan yang sama. Misalnya, ada dua guru yang berkolaborasi dengan tujuan pembelajaran memahami bilangan desimal. Di pos pertama, satu guru mendemonstrasikan cara menggunakan best and block untuk merepresentasikan sebuah angka. Di pos kedua, guru lainnya menjelaskan tabel nilai tempat dengan menggambar di papan tulis. Di pos ketiga, siswa menonton video pendukung secara mandiri. Di pos keempat, disediakan beberapa jenis tugas yang dapat dipilih siswa secara mandiri. Alternatif lainnya, setiap pos dapat mewakili gaya belajar auditori, visual, dan kinestetik. Wah, menarik ya untuk dicoba. Namun, agar pelaksanaannya lancar, Bapak Ibu perlu memastikan pengalaman belajar siswa terasa terpadu dan berkesenambungan, serta pembagian tanggung jawab antar guru adil dan sesuai. Jika ada perbedaan pendapat atau kebiasaan, selesaikanlah dengan rukun dan saling hormat. Dan yang terpenting, penentuan tujuan pembelajaran, bahan ajar, kegiatan, sampai bentuk penilaian harus berorientasi pada kebutuhan dan kepentingan siswa. Itu tadi penjelasan manfaat, proses, dan tipe-tipe team teaching atau mengajar kolaboratif. Kira-kira dari lima tipe tadi, manakah yang paling cocok dengan kebutuhan siswa Bapak Ibu? Dan tipe mana saja yang sudah pernah Bapak Ibu terapkan di kelas? Coba tulis di kolom komentar ya. Sampai jumpa di video lainnya ya, Guru Cita. Kejar Cita, Kejar Ilmu, Rai Cita. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!